Hai ini pertanyaan saking umat tapi sempur kejawab kalau kita berdasarkan kamu sana lagi habis-habiskan uang itu pancingan politik yang kedua yang perlu titian sampaikan di Makati ini kan jadi kalau berdasarkan sastra jika manggu manggu jerong manggu ini kewajib untuk di di masyarakat kalau bahasa ngabet umat itu tangkut dengan biaya tapi kalau titian berpikir kalau hanya mengkingsan digeni dipuput oleh manggu kurang sepertinya jeruk makan jeruk ada peningkatan titian dalam upaya penyusunan awi-awih maunya manggu itu dipuput oleh sulinggi nah untuk meringankan umat sampai jangan tidak ketakutan katanya ada ngaben lanjutannya sampai ke ngaben saja pembakaran selesai dan sampai ngeroras dan sebagainya diserahkan kepada ahli warisnya atau keluarganya nah ini tidak karena awing-awing ini yang diisahkan masih dalam perebaran untung Niki Benten nah diksir lah mereka dia munas penjelasan sehingga umat mereka tertakutan tentang biaya masalahnya ini yang gede pengabenannya kan nah maka dari itu sebatas mana sebaiknya Niki untuk kita selesaikan jeramanku kita yang andai kata untuk pelaksanaan karena ini wajib mangkuk itu kan wajib untuk tidak boleh dipandangkan itu yang munas penjelasan dari ini dengan aliksir mungkin-mungkin nanti dalam penyusunan dan pengesahan awing-awing Niki dapat mendapat tanggapan dari umat sehingga nanti kita tidak kesalahan lagi untuk pelaksanaan seperti tadi nyampaikan kalau tidak diaben sekian menjadi buddha jual dan lain sebagainya Niki tapi dimana tempatnya satu terakhir kalau dia tidak diaben bisakah dia reinkarnasi terima kasih Om Sati Sati terima kasih 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 Depan terima kasih Jika kita tidak punya karma buruk, kita tidak pernah ada inkarnasi lagi. Karena kita punya karma buruk, makanya Numites kembali tujuannya untuk bayar hutang. Itu sedikit yang saya sampaikan dulu. Mengapa kalau kita ada karma itu lagi di ABN? Sudah dikatakan. Ngabel itu adalah renang, hutang para leluhur. Wajib untuk dibayar pada parti setaninya. Mayaknya para leluhurnya. Utang, hutang yaknya. Renang mengapanya. Wajib parti setaninya bayar hutang kepada leluhurnya dasarkan biaya yang dilakukan. Wajib. Kembali masalah dia keluarga atau tidak keluarga atau neraka atau muksa. Kembali kepada karma usananya. Karma usananya. Tapi kalau itu dibiarkan, dia akan lama di dalam. Ya. Karena hidup ini akan ada proses. Tujuan yang dia sudah mempercepat. Tentu. Tentu. Itu makin ngapain. Karena mungkin saja karena buruknya masih banyak. Apakah langsung pada hari ini dia akan ke keluarga? Tidak. Mungkin bisa besok. Mungkin bisa dibiarkan. Mungkin bisa dibiarkan. Mungkin bisa dibiarkan. Tapi dipastikan dia akan sampai ke keluarga. Dipastikan. Ya. Ya. Tadi dia mengatakan. Jangan kan proses pengabenan. Ya. Ya. Tidak diaben pun dia. Hanya titip rejeni pun. Sampai dia akan ke keluarga. Ya. Sampai. Ya. Tetapi. Ya. Tetapi. Itu tunggu bertahun-tahun. Patut. Pindah keiraga. Maling siap. Tangkap polisi. Ya. Neraga. Neraga. Neraga kalau ditahan dengan pulih itu. Neraga kan? Neraga raja ditahan. Maling paling tahan hanya tiga bulan. Habis tiga bulan. Lepas. Ya kan? Artinya suaranya. Lepas. Habis tahan itu lepas. Makanya kalau suaranya itu bisa dijamin sampai. Tetapi mengatakan bukan sekarang dia akan sampai. Kalau karmanya agak berat mungkin bisa besok. Maka dilantari dengan penebusan-penebusan adanya perkara itu. Untuk mempelancar. Contoh tadi ada meras cucu. Kalau menurut lontar pengabenannya. Ya. Jika tidak akan dapat doa dengan anak cucunya. Dia nampak untuk menyampaikan itu. Maka wajib anak cucunya memberikan doa kepada ayahnya. Atau tokahnya. Ya. Itu yang utama. Maka disimpulkan tadi. Waktu meras cucu. Ada dia bolong. Ya. Bulung itu gak salah. Bulung-bulung. Tujuhnya apa? Menginter. 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 Membuat jalan. Berarti anak yang paling cucu. Paling kelih itu pegang yang di atas. Karena dia memantarkan. Ya. Terus kedua memutar-mutar-mutar. Sambil nyogok nyukung di palung. Di pasu itu tadi. Ada kan? Ya. Di pasu di sana itu ada nyukung. Ibul nyukung. Artinya. Menyeberangkan kesenapaannya. Siapa yang berat adalah anak cucunya. Ya. Artinya. Kembali itu yang mengadakan. Mengapa kalau sudah kalau misalnya harus ngaben. Kan itu pertanyaan tadi. Ngaben adalah kewajiban. Kembali saya jawab itu. Kewajiban utang merenang kepada orang tua. Ya. Harus dilakukan. Kalau anda merasa punya utang dengan orang tua mau bayar. Kalau anda tidak pernah merasakan punya utang berarti berhata. Mengapa saya tegaskan begitu. Raku uli belikan loh. Diteri aranya. Sampai besar. Sampai mengkurunan. Sampai dibiarkan dimodali kita. Enggak dimodali harta. Modali pengetahuan itu berikan. Itu yang utang. Maka ingat utang itu harus dibayar dengan. Liatnya itu sendiri. Oke. Terus yang kedua. Yang kedua. Yang kedua. Yang kedua. Yang kedua. ida. Kemurat. Di sini. Sudah ada. Aturan. Aturan itu dikeluarkan oleh PSN Pusat bangkayan rajit mengeluarkan buku. Bukunya. Keburungan adalah. menggalak wacara sejauh bertambah isinya sudah jelaskan di buku itu yang sampun kupilih maku ngayah rek panti atau meracan atau kawidan atau kayangan tiga karena maku sampun dapat pointernan kalau sekarang disebut pointernan kalau dulu disebut mohon iku jadi alih karena maku sudah menjalankan pointernan dia tidak bisa digubut di saat dia mati harus dihapin dan tentu lontar di dalam adiwatiw mawosa yang ini sang pemakku dan merdeka ngapin mau pendam sampai bertibad-tibad cinta ke karena maku bahasa hidup sudah dapat pointernan dengan itu diputuskan dengan jumlah buku sejauh berdapatnya maku itu tetap akan diberikan keistimewaan di mana dia ngayah kalau dia ngayah di kayaan tinggal bikin berarti disebut keraman yang menanggung makunya kalau dia ngayah di beradaan berarti anggota beradaan beradaan yang menanggung makunya kalau dia ngajak di merajangnya mempunnya berapa ajak lemkuran misalnya lemkuran yang menanggung bersifunya tergantung di mana dia ngayah tapi wajib mengguni sebatas diaben kembali kepada kebundusan kebersamaan kalau indian disana hanya sebatas ngaben merorahnya urusan pribadi oke gitu ngabennya tetap ditanggung kepada masyarakat sebatas ngaben untuk ngajut merorah sampai melihir urusan pribadi indian tapi jangan samakan itu kalau bisa diangkat peperangkat kalau bisa kalau sadar disini kan gitu mengapa demikian karena maku itu diangkat sebagai maku itu adalah penyambung penyambung tangan ini saya melihir penyambung tangan penyambung tangan sayang lidi menyampaikan kepada umatnya penyambung tangan umatnya menyampaikan kepada sayang lidi maka maku melantari umat ada yang ada itulah tugasnya tugas yang mulia maka karena dia punya tugas yang mulia diberikan tempat yang mulia yang benak bentuk abu itu sana demaku itu maksudnya kalau dia benar bahwa selanjutnya maku otomatis dia dapat tempat yang mulia jika tidak benar menjelangkan tugasnya lebih dari hina mengapa saya mengatakan itu karena ukupannya lebih besar dia daripada orang biasa karena dianggap maku itu tahu dengan tudor jambi yang langgar dengan aturan itu dua kali limpan hina apalagi selinggit yang tentu selinggit akan boxer belum tentu ya soal itu kan aja iya dikau disini tidak benar-benar menjalankan sebagai orang hukum misalnya ya di beser-beser ketat tujuan yang lain ya disalah karena disana di dalam lontar mengatakan keselinggit mengatakan hei kamu serang seringgit sampaikan ajaranku kepada umatmu ya ingatkan dia jika dia lupa bangunkan dia kalau lihat saya tidur wajibat tapi kalau itu tidak dilakukan harus kita kena hukuman belajar katakan minta pak payan payan ya tadi ya bangku wajib diperhitungkan wajib diperhitungkan terkacu wali ya bangku badan luarakan dia sebelum mati dan tegas kali itu luarakan dia dari ayah dia sebelum mati kamu tidak menanggung ngabir nah itu ya terus yang ketiga pak oke makanya mari kita bicara dengan tersecik kuning zaman pekak saya dulu di Duse itu sampai 20 tahun sampai 50 belum ada diambil saya ingat di Duse dulu sampai tramigrasi tahun 63 ke Sumatera ke Bidang saya baru ngabir tahun 80 masal berarti kan baru tahun buktinya sekarang cara nyata kasan mata cara belok eh ini kakin bedahan ada gak bahasa itu kakin bedahan munyit kulit ngomong berarti dorang eh karena sih kan karena itu kembali kepada karma san kalau karma agak ringan cepat sekali bunda di abet tetap nyampe kembali itu ujung-ujungnya kembali kepada karma ini berbuatan hidup hidup orang orang berada di masalahnya tapi dia dengar bapak dia ngomong ini adik kamu nombor-nombor persis dan kupinnya, persis gitu ya, awalnya iya, selam-selam iya, ngomongannya iya gitu ya, artinya apa, lari karena iya, itu secara pandang kasar mata, ya, caranya yang lain, ya, caranya semuanya belum pernah kesana, gak tau dia enggak, kan dike, itu jawaban, polos gitu Pak Layan, dengan Pak Layan cari-cari sendiri, ya, pedang pos itu, ya, 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 oke, selamu semua, idiot, sabun nyawis, bitaken dari,